Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar dari kelas 12 IPAMPAN Kali ini, saya akan menjelaskan sejarah tentang nasi goreng Nasi goreng Nasi sudah matang, lalu digoreng Apakah rasanya jauh lebih enak atau bahkan rasanya tidak jauh lebih enak Di Indonesia sendiri, nasi goreng sangat mudah ditemukan Bahkan di pinggir jalan pun kita bisa menemukan nasi goreng kan Banyak pedagang kaki lima yang berjualan nasi goreng Pada gangga kaki lima tersebut, berjualan nasi goreng dengan alasan tertentu Yang pertama, nasi goreng sangat digemari oleh masyarakat Yang kedua, berjualan nasi goreng itu tidak sulit Bahkan, nasi goreng hanya membutuhkan 3 bahan utama saja Yang pertama, minyak Yang kedua, bawang putih Dan yang ketiga, garam sebagai pelezat rasa Harganya sendiri, di Indonesia dijual dengan kisaran 10.000-15.000 Sangat murah bukan? Dengan uang segitu saja, kita bisa kenyang Lalu, apakah nasi goreng itu berasal dari Indonesia? Atau apakah Indonesia sendiri yang menciptakan nama nasi goreng? Kita simak penjelasan berikut ya Ternyata, nasi goreng itu berasal dari masyarakat di Cina Masyarakat di Cina mempunyai tradisi bahwa mubazir itu tidak baik Dan masyarakat di Cina itu tidak suka makanan dingin Mereka sering membuang nasi yang sudah dingin Karena jika dimakan, tidak enak Dan kemudian muncullah ide memasak nasi tersebut Supaya jauh lebih lezat rasanya Mereka menambahkan bahan-bahan pelezat sederhana di wilayah mereka Seperti garam, lada, dan rempah-rempah milik mereka Dan secara tidak sengaja, masyarakat ternyata suka dengan nasi goreng tersebut Lalu, bagaimana ya nasi goreng tersebut bisa menyebar luas ke belahan dunia Bahkan masuk ke Indonesia Kita simak lagi ya Masyarakat Cina banyak yang merantau Merantau ke negara wilayah Eropa, wilayah Asia, wilayah Afrika Dan masyarakat di Cina memilih untuk menetap di daerah-daerah tersebut Sebagai bahan utama makan, nasi adalah menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Cina Lalu mereka mencoba dong membuat nasi goreng di sana Dengan bahan-bahan yang seadanya Dengan bahan-bahan rempah-rempah yang seadanya Dengan bahan-bahan pelezat yang seadanya Oleh karena itu, banyak nasi goreng sekarang memiliki rasa-rasa yang berbeda Rasa yang unik, rasa yang ada rasa-rasa khas sendiri Itulah sebabnya mengapa nasi goreng sekarang banyak diremukan di negara-negara dunia Dan mengapa di Indonesia Nasi goreng tersebut menjadi salah satu makanan khas Dan di Indonesia sendiri Nasi goreng itu dijadikan sebagai makanan terenak di dunia nomor dua loh Keren kan Indonesia Kenapa harus dari nasi goreng Indonesia gitu namanya Kenapa bukan nasi goreng Cina Karena di Indonesia lah rempah-rempah terbaik ditemukan Bawang putih di Indonesia Bawang merah di Indonesia Bahkan garam di Indonesia itu jauh lebih enak daripada Garam-garam, bawang-bawang di negara lainnya Nasi goreng di Indonesia sendiri harganya juga sangat murah Dan sangat mudah ditemukan Oleh karena itu, itulah mengapa nasi goreng menjadi makanan terenak di dunia nomor dua Ya mungkin itu pembahasan singkat dari saya Kita harus bangga dengan Indonesia Karena makanan-makanan Indonesia itu lebih enak daripada makanan-makanan di luar negeri Seperti nasi goreng menjadi makanan terenak di dunia Sate ayam juga masuk ke makanan terenak di dunia Bahkan rendang juga masuk top satu makanan di dunia ya Bukan di Indonesia lagi, di dunia Kita harus bangga terhadap negara kita sendiri Kita harus cinta kepada tanah air kita sendiri Ya, begitulah amanah-amanah dari saya Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang nasi goreng Dan mengapa nasi goreng bisa menjadi makanan terenak di dunia Sekian dari saya Muhammad Rafiakbar Mohon maaf bila ada kesalahan Karena kesempurnaan itu hanyalah mele Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh